Karena keluarga itu masalahnya kompleks Banyak campur baur, campur aduk Udah dicampur sih, diaduk-aduk lagi Disitu ada penerapan akidah Harus ada penerapan fikihnya Harus ada penerapan manhadnya Harus ada penerapan syariatnya Kalau enggak, enggak masuk dalam firman Allah Ku anfusakum wa ahlikum Betul enggak? Iya Allah sertakan penjagaan diri kalian Dan keluarga kalian Kenapa? Karena ini masalah kompleks Bukan masalah remeh temeh Bukan masalah yang bisa dikesampingkan Baik kita akan bahas masalah hirup piku Keluarga ataupun rumah tangga Pembahasan ini penting bagi siapapun Yang akan menikah Dari kalangan para pemuda ataupun pemudi Karena betapa banyak orang-orang yang menikah Akan tetapi tidak memiliki modal ilmunya Sehingga dia menikah Dahulu dia menikah Bukan di atas dasar ilmu Ketika dia menyadari baru Ia menyesali dan berubah Maka siapapun dari orang-orang yang telah berkeluarga Telah memiliki anak keturunan Kemudian ia mau untuk belajar seputar keluarga Dengan cara yang benar Maka ia bisa menyelamatkan keluarganya di dunia dan di akhirat Akan tetapi ketika Orang yang telah berkeluarga Dia tidak memiliki kesadaran diri Untuk kembali lagi mempelajari Kebenaran Masalah yang berkaitan dengan keluarga Maka sampai kapanpun Ia akan sulit untuk merubah kebiasaan buruk dalam keluarganya Orang yang belum menikah Kewajibannya adalah Sedia payung sebelum hujan Dia harus mengetahui ilmunya Sebelum ia menerapkan Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Berilmu sebelum ia berucap Dan berilmu sebelum ia beramal Terima kasih